Ketua DPP-PDIP, Jarod Saiful Hidayat, membantah soal tudingan yang mengatakan partainya mencuri start kampanye pemilu 2024. Ia mengatakan aksi tempel stiker dan video ajakan memilih bakal calon presiden, baca pres, Ganjar Pranowo, hanya sosialisasi. Bukan kampanye. Bukan, itu kan cuma sosialisasi, kan boleh, kata Jarod saat ditemui kompas.com, Selasa, 29 Agustus 2023. Soal aksi menempel stiker, Jarod menegaskan sudah dilakukan dengan meminta izin ke pemilik rumah. Nempel stiker, itu pun dengan izin. Misalkan rumah kamu, hei boleh gak saya tempel stikernya Pak Ganjar, imbuh dia. Jarod pun kembali menegaskan, aksi PDIP tersebut sama dengan pihak lain yang memasang baliho gambar caleg ataupun baca pres. Ia menilai hal sedemikian rupa sah-sah saja asalkan tidak ada unsur pemaksaan. Sosialisasikan boleh. Sama dengan yang lain, gambar dipasang di mana-mana. Asalkan apa, asalkan itu tidak ada unsur paksaan, tegasnya. Tetapi, saat disinggung mengenai video ajakan memilih Ganjar yang sudah dihapus, Jarod mengaku tak tahu. Sebagai informasi, aksi PDIP menempel stiker dan membuat video ajakan memilih Ganjar yang melibatkan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, hingga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menjadi sorotan. PDIP dianggap mencuri start lantaran kampanye akan dilakukan secara serentak pada 28 November 2023 mendatang.